Pemirsa, benarkah ada gangguan psikologis pada pelaku yang tega membunuh hanya karena korban melotot kepada pelaku? Kini kita segera bergabung dengan psikolog anak dan remaja, Novita Tanri. Selamat siang, Mbak Novita. Siang, Mas Jati. Mbak Novita, ini kita lihat anak-anak yang masih di bawah umur, hanya karena, bukan hanya karena miskomunikasi, hanya karena saling lirik gitu, dan tidak suka, bisa sampai menghilangkan nyawa teman seusianya sendiri. Secara psikologis, Anda melihatnya bagaimana, Mbak? Kalau saya melihat mungkin dari tahapan sungguh kembali anak dulu ya, bagaimana anak dibesarkan dengan kekerasan, akan berinteraksi dengan lingkungannya dengan kekerasan tanpa mereka sadari. Jadi itu satu dulu, bagaimana anak seharusnya dibesarkan dengan cinta kasih. Dan yang anak akan melihat contoh dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan dia, bahwa kalau dia dibesarkan dengan cinta kasih, hal ini mestinya tidak terjadi. Yang kedua adalah kecerdasan. Kita selalu fokus kepada kecerdasan kognitif, akademik. Kita lupa bahwa kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. Jadi interpersonal bagaimana dia bisa memahami diri sendiri. Bagaimana dia bisa tahu, sorry, interpersonal berarti memahami orang lain. Bagaimana orang lain juga bisa punya ekspresi, punya emosi. Punya ekspresi wajah, punya ekspresi suara, gerak, isyarat, meresponi, dan juga persuasif. Mempengaruhi, yang bisa mempengaruhi. Dan yang kedua adalah kecerdasan yang disebut dengan intrapersonal. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa memahami diri sendiri. Jadi pada saat saya memprihatin sekali dengan kejadian seperti ini, masih terus terjadi. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak, jangan ditanyakan nilai rapornya berapa, kamu juara berapa, kamu PR-nya dapat berapa, nilai ulangan dapat berapa. Tapi tolong diajarkan bagaimana anak bisa tahu apa yang dia alami oleh diri sendiri dan bisa melihat emosi orang lain. Sehingga dipelototin, dia bisa memahami, di bawah, belum tentu dia dipelototin. Karena pada saat itu orangnya segel sama dia. Mungkin saja karena memang suasana hatinya sedang tidak baik. Mungkin juga anak ini sedang sedih, atau mungkin juga sedang merenungkan hal-hal yang lain. Kalau dia punya intrapersonal yang bisa memahami orang lain, dia juga dipahami oleh orang lain. Jadi buat saya harus ada revolusi kita di dalam pendidik anak. Sebagai guru, sebagai orang tua, untuk bisa memahami diri sendiri, dan juga bisa diajarkan kecerdasan untuk memahami orang lain. Sehingga tidak sedikit-sedikit semuanya jawabannya adalah dengan kekerasan. Ya, ada tiga aspek untuk pendidikan anak di sekolah, di rumah, di rumah tangga, dan juga lingkungan. Berarti ketiga aspek ini juga harus berkaitan dalam mendidik mereka begitu ya Pak ya? Betul. Harus berdandingan tangan. Karena kalau diharapkan hanya sekolah, guru hanya bisa menangani anak 7-8 jam sehari. Ini orang tua yang memenang peranan yang begitu pendidik 16 jam, membicara hari Sabtu dan Jumu. Lalu sudah murkuri, kita semua harusnya menjadi panwas, pengawas-pengawas anak-anak ini dengan memberikan contoh teladan. Karena memberikan sesuatu kepada orang lain harus kita punya itu sendiri. Kalau kita mengajarkan cinta kasih, tidak memberi jawaban kekerasan atas semua masalah yang tibu, dengan memberikan contoh dari rumah, memberikan contoh dari sekolah. Sehingga anak-anak ini jadi punya belas kasih, pengertian kecerdasan yang tadi saya sebutkan tadi. Kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal. Sangsi yang tegas buat anak-anak yang masih di bawah umur, apakah itu efektif untuk membuat mereka tidak melakukan kejahatan atau tindakan kriminal, Pak? Atau justru pendekatannya harusnya berbeda begitu ya? Kalau buat saya, sangsi hukuman tanpa adanya pemahaman bagaimana memahami orang lain, bagaimana memahami emosi orang lain, tidak akan membuat suara anak akan tahu apa salahannya. Karena yang dia takut adalah sangsi hukuman yang akan diterima. Tapi dengan pemahaman, dengan memberikan contoh, dengan memberikan teladan dari rumah, sekolah, dan lingkungan, harusnya dari sana anak-anak akan belajar. Jadi kita juga harus memberikan contoh, walk it off. Jadi memberikan teori, tapi kita jalankan teori tersebut. Iya, Mbak Novita dalam masa pertumbuhan dari anak menjadi remaja, ada juga satu sisi psikologis mereka ingin menjadi jagoan begitu ya. Sehingga dengan melakukan satu tindakan kejahatan itu sepertinya keren dalam tanda kutip begitu untuk mereka. Ini juga ada peran dari orang tua atau dari semua pihak terutama ya? Betul. Betul. Jadi memahami tahapan tumbuh kembang anak buat orang tua, tertutupnya ini juga kita sebagai orang tua kan nggak ada sekolahnya. Menjadi orang tua tidak dibekali dengan manual. Jadi dengan mengenal setiap tahapan tumbuh kembang anak, bahwa di usia, memasuki usia remaja ini adalah fase tantrum yang kedua. Kalau kita bicara tantrum di mana anak yang dari sebelum berjalan, lalu berjalan, dan bisa bereksplorasi dengan dunianya, itu menjadi pilih kata dalam tempurung kaget. Pada saat dia ingin memutarakan apa yang didatakan, keterbatasan dengan kata-kata yang bisa diungkapkan, sama terbatas. Nah, fase tantrum ke-2 ini, di mana sekarang dia bukan sekedar dari tidak bisa berjalan menjadi berjalan, tapi tiba-tiba tubuhnya berubah. Dia menjadi tinggi, dia jadi besar, semua fungsi hormon itu berubah. Jadi anak merasa bahwa saya lebih tahu dari sebelumnya. Kalau yang tadi saya kabarkan sebagai fase 1, di usia 2 sampai 4 tahun ini, sekarang sesuatu yang pertama. Fase 2 ini berbeda. Jadi bagaimana sekarang panutan orang tua untuk dia melihat. Karena usia ini mencari identitas diri. Jati diri seperti apa yang nantinya akan dia cerak, untuk menjadi manusia yang dewasa. Nah, peran orang tua itu tolong bukan sangsi yang kita bicarakan. Sangsi tetap penting, supaya ada efek jerak. Tapi efek jerak ini hanya berlangsung sementara. Tidak akan berubah karakter itu ke orang. Peran orang tua, sekolah, lingkungan, itu tiga hal yang juga sangat mendukung dari pertumbuhan anak itu ya Mbak Novita ya. Terima kasih banyak.